Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di dapur cinca dengan masak mudah rasawah hari ini aku punya 700 gram daging sapi ini bagian paha ya jadi yang gak ada lemaknya ini aku potong tipis-tipis besar kecilnya sesuai selera aja ya nah sudah selesai disisihkan terlebih dahulu ya kemudian aku punya 3 buah kentang ini dibelah jadi 4 atau dipotong kasar aja untuk bumbu yang dihaluskan ada tomat, bawang putih cabai merah kemiri bawang merah, pala, dan jahe lalu 500 ml air santan dan kecap manis menaskan minyak kita mau goreng kentangnya goreng sampai berkulit ya ini sudah kemudian kita angkat dan tiriskan lanjut kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan aduk-aduk sampai wangi dan berubah warna lalu bisa dimasukkan kepulaga, cengkeh, bunga lawang, kayu manis, dan daun salam ini kita masak sampai kadar airnya menyusut ya karena tadi di blender pakai air nah ini bumbunya sudah mateng, wangi, dan berubah warna bisa dimasukkan daging sapinya nggak usah ditambahin air ya karena nanti dagingnya akan mengeluarkan air ini diaduk-aduk jangan sampai bawahnya gosong ya kita masak sampai dagingnya berubah warna nah ini bisa kita masukkan santannya lalu kita masak sampai matang sampai empuk dagingnya ya bumbuin dengan 1 sendok teh garam 1 sendok teh gula pasir dan setengah sendok teh lada bubuk tambahkan juga dengan 15 gram gula merah lalu tambahkan dengan 5 sendok makan kecap manis nah kalau dirasa kurang pekat warnanya bisa ditambahkan 1 sendok makan lagi ya ini kita masak sampai kuahnya menyusut dan warnanya menjadi lebih gelap ya nah setelah dagingnya empuk terakhir masukkan kentangnya jadi diaduk sebentar sampai bumbunya semua meresap di kentang nah ini sudah selesai ya bisa kita pindahkan ke piring saji semoga menu ini bisa menjadi inspirasi dan ide tambahan di dapur teman-teman semua ya ini dia masakan kita hari ini bistik daging sapi ini enak banget anak-anak juga pasti suka jangan lupa ditaburi dengan bawang goreng ya makin harum dan nikmat oke semoga video ini bermanfaat assalamualaikum wr. wb